Intro Nama saya Veronica Susanto, umur saya 39 tahun. Domisili di Tanah Baru Bogor, saya peserta gelombang ke-6. Saya juga jualan mie, keripik, dan kue. Saya tahu prakerja ini dari teman saya di Medan, yang juga dia kebetulan lolos di gelombang ke-5. Lalu saya memberitahu suami saya untuk daftarin saya di prakerja ini. Hal ini sangat mendorong saya untuk bisa lebih maju, karena itu teman saya memotivasi saya untuk bisa ikut program prakerja. Alhamdulillah saya diterima di gelombang ke-6 juga. Salah satu yang saya ambil di sini adalah teknik memasaknya Cevjuna. Nah, itu adanya di kelas.com. Ada juga tiga pelatihan yang sudah saya ambil. Satu, saya ikut di Tufel Beginner, yaitu adanya di Skill Academy. Yang kedua, saya ambil make-up oleh Rian Oglivy di kelas.com. Yang ketiga adalah customer service, menjadi customer dan memberikan pelayanan yang terbaik. Itu adanya di Skill Academy. Semuanya ada di platform Tokopedia. Yang paling membuat saya sangat tertarik adalah teknik memasak. Karena dari teknik memasak ini, saya banyak belajar menggunakan alat-alat dapur, dan juga mengetahui teknik memasak. Yang tadinya saya nggak tahu, tapi lama-lama saya jadi tahu bagaimana cara membuat kaldu, bagaimana memberikan pelayanan juga terhadap customer, membuat mereka lebih kuas dan bisa tertarik sama apa yang saya jual. Dari prakerja ini, saya juga mendapatkan insentif Rp600.000 sebulan. Dan insentif itu, sebagian saya pakai juga untuk modal, modal saya yang kurang karena pandemi, dan sebagian lagi saya untuk kebutuhan sehari-hari. Dan dari insentif ini, saya masih tersisa Rp124.000. Kenapa saya nggak gunain? Saya ingin menggunakan karena saya udah ambil 4 pelatihan, tapi saya ingin bisa satu lagi, supaya bisa habis saldo yang diberikan. Tapi karena berhubung, tidak ada harga yang sesuai dengan pelatihan, jadi saya berhenti sampai di sini. Produk yang ingin saya jual adalah mie ayam. Mie ayam saya berbeda dari yang lain, karena mie ayam saya tidak pakai sawi. Mie ayam saya ini terdiri dari jamur kuping, ayam suir, bawang goreng, dan juga daun bawang. Tentunya sama kaldu, yang saya praktikan di sini adalah kaldu yang udah diajarkan teknik memasak kaldu yang jernih dari Chef Juna. Dan saya memasarkan mie ayam ini, saat ini memasangnya hanya di status WhatsApp dan juga di Facebook. Dan juga dari mulut ke mulut. Dan akhirnya banyak pesanan. Dan cuman sayangnya, memang saat ini saya belum bisa rutin setiap hari. Jadi hanya lewat by order saja dan hari-hari tertentu. Tapi saya berharap ke depannya saya bisa rutin dan bisa pakai aplikasi online. Ada satu pesan yang ingin saya bagikan buat yang kemarin gagal, tidak lolos kartu prakerja. Saya harap kalian tidak menyerah, terus semangat, dan tetap berusaha. Karena ada satu pesan mengatakan, satu badai tetaplah kita berusaha. Karena kalau kita berhenti di badai itu, kita akan berada dalam badai itu. Tapi jika kita bisa melewatinya, kita bisa keluar dari badai tersebut. Kita jangan menyerah. Karena dimanapun, kita masih memiliki kesempatan-kesempatan lain. Yang tentunya, kalau kita mau berusaha dan tidak menyerah, pasti kesempatan itu akan datang kepada kita. Saya senang dengan adanya program Kartu Prakerja ini, karena bisa membantu lapisan masyarakat. Kita bisa menambah ilmu, kita juga bisa menambah pengetahuan. Terima kasih prakerja, terima kasih untuk pemerintah, dan selalu memberikan program-program yang terbaik.